ya di penumpang depan ini kita bisa lihat ya di sini seperti pada transmisi di AC kemudian saya lupa bilang nah di sini nih dia pakai plastik keras plastik keras semua ya nggak apa-apa sih enggak ada masalah kemudian kita ke jok kedua baris kedua baris terakhir kedua ini ada sandaran tangan nah sandaran tangannya ini ada cup holder nya dua di sini AC nya standar ada dua bisa dikontrol ya agak berat sih tapi okelah seberapa sering ini ada USB ini ada tempat penyimpanan kecil mungkin untuk koin-koin tidak karena di belakang tidak ada tempat untuk koin ini bisa nyimpan HP bisa ya kemudian ini di balik ini udah ada tempat penyimpanan di situ door trim trim luas masih ada speaker nya di sini bukannya kecil bisa taruh bilas di sini ya menyamping okelah ya oke kemudian kita lihat headroom nya nah headroom nya ini cukup gede ya jadi lebih terang kemudian legroom legroom cukup gede ada ya hampir satu jengkal kemudian kalau di belakang Oh ya ini ada yang lupa kelupaan nah ini ada strap nya untuk narik jadi lebih gampang untuk narik dan luarin tempatnya kemudian kalau duduk di tengah kita coba duduk di tengah ya sulit sih dan bisa sakit sih kaki headroom normal karena dia flat atasnya dan tidak direkomendasikan karena tempat kakinya terlalu kecil mungkin untuk anak-anak ya di cukup luas dan disini ada untuk tutupannya jadinya tidak bisa diintip dari luar nah di sini ini ada pegangan tangannya disini ya unik sih biasanya kan disini ya tapi oke lah kemudian di dalam ini rupanya ini kita bisa nih disininya ada lampu jadinya kalau audio sedang hidup ada lampunya jadi kayak di sekolah oke itu aja jangan lupa like share and subscribe bye